Intro Salam, teman-teman cewek di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Jadi kamu yang lagi membangun hubungan Ataupun kamu yang membangun kedekatan dengan seorang pria Kamu harus tahu Apakah pria tersebut pria yang tepat atau bukan untukmu Jangan sampai kamu menjalani hubungan bertahun-tahun Ternyata pria tersebut tidak tepat sama kamu Jangan sampai kamu membangun kedekatan berbulan-bulan bahkan hitungan tahun Tapi pria tersebut tidak tepat untuk kamu Apa yang rugi? Waktumu rugi Materi rugi Jadi banyak hal yang rugi Nah sebelum kamu rugi lebih jauh lagi Kamu harus tahu sejak dini Sejak awal Apakah dia pria yang tepat atau tidak Oke Jadi Lima cara Ngetes Dia pria yang tepat Atau bukan Yang pertama Bicarakanlah Pernikahan Kalau dia pria yang tepat Maka si pria itu Maka si pria itu Akan dengan senang hati Membicarakan Pernikahan Bahkan Dia yang Memulai pembicaraan itu Dia Membicarakan Dia Merencanakan Dan dia Mempersiapkan Pernikahan itu Nah kalau dia Merencanakan Membicarakan Dan mempersiapkan Pernikahan Itu tanda Kalau dia Pria yang tepat Untukmu Tapi Kalau dia Menolak Atau dia Menghindar Dengan Alasan Apapun Lalu kemudian Tidak mau Membicarakan Pernikahan Apalagi sudah Bertahun-tahun Menjalin hubungan Itu Aneh Nah pria yang Begitu Adalah pria yang Tidak gentleman Toh juga Menikah Gak mesti Biaya yang mahal Seadanya Cukup kok Semua tergantung Kalian berdua Jadi kalau Alasan Duit Belum Cukuplah Belum Mapanlah Belum Kaya Belum Ini Belum Ini Kalau itu Alasan Maka Kamu Berpotensi Mengalami Ketidakjelasan Bisa Puluhan Tahun Bahkan Tidak ada Kejelasan Hubungan itu Jadi Kalau dia Membicarakan Merencana Kepernikahan Itu pria yang tepat Itu pria yang tepat Pria yang Gentleman Pria yang Bertanggung jawab Itu yang pertama Yang kedua Cara ngetes Dia pria yang tepat Atau bukan Yang kedua Adalah Mintalah Untuk Kamu Diperkenalkan Kepada Keluarga Besarnya Dan lihat Responnya Pria yang tepat Tanpa Kamu Minta Justru dia Yang berinisiatif Memperkenalkanmu Kepada Keluarga Besarnya Tapi Dia Yang tidak Tepat Udah Kamu Minta Dia Menolak Dia Menghindar Dia Tidak Mau Membicarakan Itu Ada Apa Bukankah Pernikahan Bukankah Dikenalkan Ke keluarga Adalah Hal yang Penting Nah Kenapa Kemudian Dia menolak Untuk Kamu Diperkenalkan Kepada Keluarganya Nah Dari situ Kamu Bisa Berfikir Ada Apa 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 Yang Dia Sembunyikan Apa Yang Dia Rahasiakan Ya Terkait Mungkin Keluarganya Tidak Mapan Terkait Mungkin Keluarganya Ada Masalah Apa Itu Menjadi Nomor Sekian Tapi Niat Hati Itu Harusnya Ada Niat Hati Itu Paling Tidak Dibicarakan Jujur Apa Adanya Tapi Kalau Kemudian Ditutup Tutupin Menolak Apalagi Mentah Mentah Apalagi Cari-cari Alasan Itu Yang Tidak Masuk Akal Jadi Pria Yang Tepat Adalah Pria Yang Memperkenalkan Kepada Keluarga Besarnya Itu Pria Yang Tepat Yang Ketiga Cara Ngetes Dia Pria Yang Tepat Atau Bukan Yang Ketiga Adalah Bicarakan Lah Masalah Yang Sedang Kamu Hadapi Baik Di Pekerjaan Baik Di Keluarga Ataupun Tantangan Apapun Yang Sedang Kamu Alami Coba Bicarakan Ke Dia Dan Lihatlah Bagaimana Respon Dia Bagaimana Kedewasaan Dia Nah Kalau Kemudian Kalian Bisa Ngobrol Dari Hati Ke Hati Bisa Merencanakan Solusinya Maka Kedewasaan Dia Itu Terbukti Dia Tidak Menghindari Masalah Tapi Dia Selesaikan Masalah Ada Tanggungjawab Disitu Nah Pria Yang Tepat Adalah Pria Yang Dewasa Jangan Harapkan Teman-teman Cewek Masa Depan Yang Indah Di Dalam Hubungan Yang Dibangun Di Atas Kekanak Kanakan Jangan Harapkan Gak Ada Sebab Pondasi Membangun Hubungan Yang Punya Masa Depan Yang Luar Biasa Pondasinya Adalah Kedewasaan Kalau Kekanak-kanakan Minta maaf Tidak ada Pertumbuhan Yang ada Menurun Merosot Ambruk Jadinya Untuk itu Cek Seberapa Dia dewasa Dalam Menanggapi Masalah Menyelesaikan Masalah Membantu Mencari Solusi Dan Lain-lain Ya Ya Itu Yang Perlu Diketahui Teman-teman Cewek Terkait Dengan Kedewasaan Ya Bukan Patokan Umur Muda Tapi Kalau punya Cara pandang Yang benar Respon Yang benar Ada tanggung jawab Penyelesaikan Masalah Itu Dewasa Itu Yang ketiga Yang keempat Cara Ngetes Dia Pria Yang tepat Atau Bukan Yang keempat Adalah Cobalah Minta Untuk Dia Share Foto Kalian Ataupun Video Kalian Di Story WA Tentunya Foto Yang baik Ya Bukan Yang Aneh Aneh Ya Foto Yang baik Bukan Yang Aneh Aneh Dan Lihat Gimana Respon Dia Harusnya Kalau Foto Itu Mengembarkan Bahwa Kalian Adalah Sepasang Kekasih Harusnya Dia Fine Fine Aja Harusnya Dia Happy Bahkan Tanpa Kamu Minta Dia Berinisiatif Share Itu Di Social Media Dia Share Itu Di Story WA Dia Tapi Kalau Kemudian Dia Menolak Dengan Tegas Dia Menolak Dan Alasannya Tidak Masuk Akal Alasannya Terlalu Dibuat Itu ada Apa Itu perlu Dipertanyakan Itu perlu Dicaritahu Kamu Gampang Gak 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 Itu perlu Dibuat Dibuat Karena Seringkali Selingkuhan Itu Ada Di Kontakt Kita Jadi Berpotensi Akan Ketahuan Keselingkuhan Kalau Itu Dishare Ya Seringkali Potensinya Di Itu yang keempat Dan yang terakhir yang kelima Cara ngetes dia Pria yang tepat atau bukan Yang kelima adalah Cobalah teman-teman cewek Menghilang Beberapa saat saja Gak usah lama-lama Sehari atau dua hari Ketika kamu gak ada kabar Gak bisa dihubungin Gak bisa di WA Lihatlah respon dia Apakah dia kecarian Apakah dia berusaha Atau dia justru gak mau tahu Gak peduli Dia sibuk dengan dunianya Nah dari situ kamu bisa menilai Ini pria tepat atau enggak Menjadi pasanganmu Nah saya berharap ini ngebantu Teman-teman cewek Untuk kamu bisa menilai Pria yang kamu lagi dekat Ataupun pacarmu ataupun pasanganmu Apakah tepat atau tidak Terhadapmu Oke Ini boleh saya bagikan Tetaplah semangat Antusias Hari ini hari luar biasa Penurunan mucijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati